Progres pekerjaan aktual pembangunan proyek BIPA transmisi gas bumi Cirebon Semarang pada tahap 1, Ruah Semarang Batang berdasarkan data per 25 Mei 2023 sudah mencapai 91,35 persen. Angka tersebut melebihi target rencana awal, di mana target Juni tahun 2023 sebesar 90,65 persen. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Arifin Tasrif saat berkunjung di kawasan industri Batang menegaskan, total panjang BIPA Cirebon Semarang tahap 1 sepanjang lebih dari 60,5 km, panjang BIPA yang sudah terbangun mencapai lebih dari 58,7 meter. Sehingga progres pembangunan BIPA gas tahap 1 Ruah Semarang Batang tinggal 1,8 km lagi, masih ada dua titik yang belum tersambung karena harus dibawa di bawah pondasi dan di bawah jalan yang dikebut akhir bulan ini. Menurut Arifin, ada satu hal yang menjadi perhatian dan harus segera diselesaikan, yaitu perjanjian jual-beli gas antara penjual dan pemakai gas. Perjanjian tersebut akan diselesaikan dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Progres pembangunan BIPA dan jual-beli gas dari Semarang sampai ke lokasi ini hingga 1,8 km lagi, masih belum kesambung. Karena itu, itu dua titik yang memang harus dibawa di bawah pondasi dan di bawah jalan. Itu akan selesai akhir bulan ini. Dan rencananya Agustus, sistem sudah siap. Arifin menegaskan penyelesaian pembangunan BIPA gas Cirebon-Semarang tahap 1 akan sesuai rencana dan bulan Agustus sistem sudah siap menerima gas, di mana kebutuhan gas untuk industri akan dimulai bulan November atau Desember 2023. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!